Ular berbisa Ular berbisa khususnya ular kobra menjadi salah satu hewan yang ditakuti karena memiliki kombinasi tari serta racun yang dapat melukai manusia maupun spesies yang lainnya. Musim hujan menurut ahli memang jadi waktu untuk telur-telur ular kobra menetas. Tentu saja, seiring masuk musim penghujan keberadaan binatang berbisa tersebut harus menjadi perhatian bagi semua masyarakat, dan kini warga Lumajang dihantui serangan ular kobra di kawasan padat penduduk seperti yang terjadi di Jalan Kina, Kelurahan Cikro di Wangsa, Kabupaten Lumajang ini. Bahkan mereka meminta bantuan damkar untuk melakukan penyisiran keberadaan ular kobra di kawasan perumahan mereka. Berikut liputan dari Bang Iwan Ini yang menghabiskan telur labetku. Untungnya tangan saya tadi tidak langsung masuk. Bersama yang esok orang malah untuk menbebaskan telur ular kota ?! Bereka pasir salat apple yg pada kalau panjang sama keberadaan ular kota sudah tentuka dipasahat menurut wang roti atau p큰. Karena kalau diusall suarap turun lalu kuning berkasih letak gede keberadaan ular kota, kita masuk. Tentu jangan nyalain tim kan kena baterai bernasih 부탁ahlah cakeORD Systems Kalau dia bersih, ini masih ada yang bersih. Bari diam, terus aku diam. Terus anaknya, buah di sini. Jadi, pulang sana, empat. Empat ke dua. Pak, nama lengkap? Nama lengkapnya Bapak Imron. Untuk teror ular di sini sudah berapa hari? Untuk teror itu, Varga menemukan satu mingguan ini. Ada yang menemukan dua atau satu. Tapi di sekitaran ini, gang ini, entah ular itu dari wilayah barat atau dari wilayah selatan. Karena semuanya kan pekarangan itu dibongkari semua. Jenis ularnya apa, Pak? Jenis ularnya katanya si cobra. Untuk induknya sendiri atau sudah tertangkap? Untuk induknya sendiri tidak pernah tertangkap. Karena yang tertangkap hanya sebesar satu diriji saja. Sebesar anak-anaknya. Tapi tidak sempat menggigit warga, Pak? Tidak, tidak sempat. Semuanya dibunuh, Pak. Ada kekhawatiranmu ya? Ya, semua akan meresah. Ada keluhan warga itu. Ke saya, juga ke warga yang lain, yang laki-laki untuk mengajarkan kerja pakti itu. Kemarin sudah didatangkan untuk bersih-bersih dan pembersihan di rumah pribadi masing-masing. Termasuk hari ini mendatangkan dari bangga? Ya, termasuk hari ini mendatangkan. Tapi keadaannya tidak menemukan ini. Sejauh ini gimana ada hasil untuk pencarian ular kobrai pemukiman? Untuk pencarian sementara belum diketemukan. Karena mungkin sedikit luasnya lokasi yang lahan-lahan kosong dan penuh dengan semak-semak. Jadi untuk sementara tidak bisa diketemukan. Kata warga yang belum dibutuhkan itu induknya. Tinggal induknya belum diketemukan. Tuntara ini yang diketemukan masih anak-anaknya. Ini upaya pencarian tetap dilakukan ya? Untuk pencarian saya usahakan sampai ketemu. Tapi kalau tidak ketemu mungkin tidak ketemu. Untuk pihak warga boleh menghubungi damkar lagi. Untuk damkar siap untuk nanti stand back. Menunggu berita selanjutnya dari bapak RT atau warga di sini. Kesintasannya apa sih Pak? Terima kasih. 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 Terima kasih.